oke udah setupnya udah oke sih eh video aku gak kelihatin mukanya ya enggak, cuma logo doang oh mau memasarkan jasa mantap belajar SEO oke oke mau ada yang ditunggu lagi atau gimana oke, udah boleh langsung dimulai, waktu dan tempat saya persilakan oke, thank you selamat malam teman-teman semuanya mohon maaf tadi agak telat sedikit karena ada yang di setup sedikit ya saya dikasih kesempatan dari kawan-kawan Mbak Arne dan Pak Ryo untuk sharing nih tentang pengalaman saya di SEO kalau misalnya dibilang master sih enggak ya, cuma saya sudah mempraktekan aja dan lumayan lah untuk jualan-jualan gitu kan, kalau menurut saya apapun jualannya SEO itu cukup oke kita praktekan nah disini udah pasti saya enggak akan bahas secara lebih mendalam, cuman masih tetap bisa teman-teman praktekan apa yang akan saya sharingkan disini, karena kalau misalnya teman-teman ketahui materi SEO itu luas sekali ya, jadi jangan pernah berhenti belajar Google sendiri dia akan selalu melakukan update-update algoritmanya, jadi terus harus terus belajar lah dinamis sekali ilmu SEO itu gitu oke sekarang saya share screen aja ya Mbak Arnie ya iya kelihatan ya oke aman aman ya oke sebentar saya mulai dari awal aja deh saya enggak fullscreen ya gini aja ya kita akan malam ini saya akan sharing tentang search engine optimization atau SEO 101 kenapa saya sebut 101 tadi karena disini basic sekali tentang pentingnya SEO dan beberapa beberapa praktek-praktek sedikit nanti tentang SEO ya nah sebelumnya kita kenalan dulu nih saya sendiri ini tentang saya ya ini fotonya waktu saya masih tumbuhnya masih vertikal oke sekarang kan tumbuhnya udah horizontal ya oke nah ini saya dulu awalnya tuh insurance agent jadi agent asuransi kemudian saya bekerja juga sebagai stock market investor kemudian baru masuklah di digital marketing khususnya di dunia website jadi bukan di dunia social media kalau saya paling saya masuknya di youtube doang tapi lebih khusus di dunia website atau SEO nah kenapa ini jumlah sekali ya dari asuransi kemudian ke investor saham kemudian ke digital marketing karena pada satu titik saya sadar bahwa yang namanya digital marketing kalau misalnya kita bisa kita barang dagangan apapun sih harusnya bisa kita jual gitu jadi ya sudah akhirnya saya lumayan serius belajar digital marketing khususnya SEO nah untuk saat ini pun saya jualan asuransinya tuh via website gitu saya sadar bahwa saya orangnya amat sangat amat sangat introvert gitu jadi kalau ketemu orang tuh males gitu sebenarnya jadi yaudah saya jualannya asuransi melalui website dan khususnya melalui saya yang nanti saya akan contohkan juga akan saya perlihatkan website saya kayak gitu dan ya lumayan sih ada juga beberapa closing dan pernah satu kali big big closingnya itu pernah closing company sih dan itu semuanya dari website sama sekali saya gak pernah ketemu dia lupon saya kita ketemuan dan akhirnya closing kayak gitu itu enak sekali kalau misalnya kita bisa belajar SEO oke ini tentang saya nih teman-teman nah ini website saya yang saat ini sedang saya handle ada mahirngiklan.com ini yang utama website utama saya kemudian republicinvestor.net ini kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang investasi khususnya saham synergy smartdetox.id ini bisnis dropship saya untuk produk-produk kesehatan agen asuransi jakarta.com sama pintaraturduit.com itu semuanya tentang finansial khususnya tentang tentang asuransi ada di sana terus untuk youtube channel saya sendiri ada mahirngiklan ada mahirngiklan ini di mahirngiklan ini saya banyak sekali bahas tentang facebook ads kemudian google ads kemudian juga saya bahas tentang bisnis afiliasi bisnis dropship kalau misalnya teman-teman tertarik ada ide bisnis mau mencari ide bisnis bisa disitu di mahirngiklan sementara pojok WP sendiri ini masih channel yang masih baru sekali nih teman-teman ini bahasnya tentang khusus tentang website tentang SEO dan yang lain sebagainya so untuk teman-teman disini nih oke saat ini minta bantuan sedikit ya jadi ini kan channelnya baru sekali ya pojok WP nah teman-teman semuanya pegang handphone dibuka youtube nya kemudian di search aja pojok WP nah disana masih belum ada videonya sama sekali cuman saya udah bikin 10 video siap upload disana kita akan bahas tentang website dan yang lain sebagainya jadi untuk teman-teman yang pengen serius belajar tentang website dan tentang SEO dan seputarnya landing page self page dan lain sebagainya langsung aja di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk pojok WP gitu ya oke sekalian nih promosi karena channel ini masih baru ya subscriber masih dikit paling minggu-minggu ini saya akan upload video pertama saya so untuk yang mau belajar yang pengen serius langsung aja di subscribe ya untuk pojok WP oke next goals nya di pertemuan malam ini nih saya harap teman-teman paham tentang pentingnya SEO dalam digital marketing karena dunia digital marketing luas banget ya terus tau nih sedikit teknis agar website naik ke halaman pertama Google kemudian yang ketiga on page SEO ini akan kita bahas sebenarnya ada yang namanya off page SEO nah itu jauh lebih dalam lagi yang masih belum saya bahas disini kalau misalnya nanti ada request untuk bahas off page SEO nanti boleh minta aja ke mbak Arnie ya nanti invite saya lagi aja oke gitu nah sebenarnya sih kalau misalnya kita bahas SEO teman-teman kan kalau dulu-dulu tuh identik dengan website ya tapi kesini-sini saya lihat para pelaku marketplace kemudian para pelaku dropshipping para pelaku affiliate pada akhirnya menggunakan SEO kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya Bong Avan dia kan master dari bisnis dropship marketplace ya kemudian pokoknya master-master dropship yang lain pada saat mereka mengoptimasi mengoptimasi marketplace mereka atau toko di marketplace mereka entah itu Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak mereka yang saya baca mereka mempraktekan ilmu dasar dari SEO ini gitu jadi ternyata SEO ini atau search engine optimization itu digunakan tidak hanya untuk menggunakan website walaupun saran saya kalau misalnya teman-teman ingin masuk ke dunia digital website itu udah keperluan wajib lah kalau menurut saya ya kenapa nanti akan terjawab oke next nah part yang pertama kenapa sih kita harus tahu atau harus belajar atau harus paham tentang SEO search engine optimization saya sendiri ketemu pertama kali SEO ilmu SEO itu di tahun 2011 kalau gak salah 2011 saya pernah ikut seminar tentang SEO setelah itu saya praktekan kemudian vakum vakum baru saya mulai praktekan lagi di tahun 2018 untuk jualan asuransi waktu itu nah ada beberapa alasan yang pertama ini kan kita tahu sendiri ya pengguna internet di Indonesia itu semakin hari semakin berkembang gitu semakin banyak sekali udah ini data 2017 aja ya data 2017 64,8% yang udah menggunakan internet pengguna internet di Indonesia artinya ini kan market banget ya jadi hebatnya internet itu kita di Jakarta bisa jualan ke orang-orang Papua saya pernah sekali closing synergy itu produk synergy produk kesehatan ke orang Kalimantan nah saya gak tahu siapa dia tiba-tiba dia whatsapp nah itu semuanya asalnya dari penggunaan digital marketing khususnya SEO ini gitu jadi ya ini potensi pasar banget gitu jadi kalau misalnya kita pengen berkembang mau ngembang kita harus masuk ke dunia internet atau digital marketing gitu nah terus website yang paling banyak dikunjungi nih teman-teman kita yang top 3 aja deh top 3 google.com youtube.com sama facebook.com nah orang dibandingkan dengan youtube dan sosial media yang lain google itu nomor 1 gitu ternyata artinya ya orang dengan google itu udah sangat apa ya sudah sangat bergantung sekali ya apa-apa google apa-apa google kan kita nyarinya di google bayangkan kalau misalnya kita punya bisnis kemudian salah satu produk kita atau salah satu artikel dari website kita itu masuk di halaman pertama bayangkan dari sekian banyak orang yang mencari itu closingannya berapa inilah yang saya alami di awal tahun 2020 ada ada postingan saya yang di halaman pertama dan itu ya semi-semi pasif sih jadinya kita gak ngapa-ngapain orangnya di belahan pulau mana nyari tentang suatu artikel tertentu dan artikel kita di klik oleh mereka terjadi penjualan disana kita gak perlu ngapa-ngapain udah dapet closingan kayak gitu kan enak sekali sebenarnya jadi ini alasan kedua nih teman-teman selain dari pengguna internetnya juga ternyata google atau search engine nya itu adalah website nomor 1 pengunjungnya kemudian ini traffic refer data kalau misalnya kita lihat ini kurang kelihatan ya kayak saya gedein aja seperti ini nah traffic refer itu maksudnya apa arah datangnya traffic banyak sekali orang yang mengatakan kita harus share artikel di sosial media facebook youtube kemudian di instagram atau tiktok dan lain-lain sebagainya sementara google nya atau search engine nya tidak tidak disentuh sayang sekali padahal dari sisi refer data google ini paling tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sosial media yang lain gitu terus yang berikutnya nah ini proportion of web traffic ada search engine sama other source ini maksudnya apa maksudnya adalah traffic yang masuk ke suatu website ini sumbernya dari mana dan 70,6% nya asalnya dari search engine other source itu seperti facebook dan sosial media lah poinnya artinya yang terbesar sebenarnya angkanya di 70,6% kalau misalnya kita bermain disana aja artinya kan kita bisa mendapatkan organic search atau organic traffic yang sangat banyak sekali bisa kita ambil porsinya dari 64% tadi ya pengguna internet gitu nah ini fakta tentang mesin pencari google pengguna google search tumbuh 5% per tahun kemudian ini berita yang pertama berita yang kedua riset 175,2 juta pengguna internet di indonesia nah ini yang perkembangannya tahun 2020 ya tadi kan sekitar berapa ya ini berarti udah meningkat lah pengguna internet yang terakhir google kuasai 94% pasar search engine indonesia gila ya kan sebenarnya search engine bukan hanya google kita ada yahoo kemudian ada baidu kalau untuk miliknya chinese kemudian juga ada sekarang duck duck ya kalau gak salah cuman google masih menguasai 94% pasar search engine indonesia jadi udah kita fokus aja di search engine google khususnya dan di search engine optimizationnya untuk website kita atau untuk jualan kita kalau misalnya kita memang fokus dan kita memang memperdalam ilmunya itu potensinya gila banget sih kalau menurut saya kayak gitu sih dan ini adalah beberapa fakta-fakta yang saya sebutkan di samping banyak fakta yang lainnya tentang alasan kenapa kita harus belajar atau harus memperdalam ilmu search engine optimization kayak gitu dan sebenarnya alasan ini juga bisa kita jadikan alasan sebagai kenapa udah saatnya kita memiliki website sendiri entah teman-teman udah memiliki produk sendiri atau sebagai pelaku dropshipper atau sebagai pelaku affiliate atau hanya sebagai mahasiswa yang seneng yang seneng sharing itu udah wajib memiliki website sendiri teman-teman alasannya banyak sekali yang kalau misalnya teman-teman udah punya bisnis nih misalnya di marketplace 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 maupun social media itu kan mereka policy-nya atau kebijakannya hampir selalu berubah gitu ya setiap saat kemarin saya dengar kabar katanya untuk marketplace itu akan dikenakan pajak lagi gitu kan artinya margin-nya makin kecil sekali gitu disana juga ada perang harga bukan berarti jelek ya tidak ini hanya kelebihan dan kekurangan aja kalau misalnya saya sarankan dua-duanya pun punya cuman kalau misalnya masih punya di marketplace sudah saatnya teman-teman masuk ke website juga kalau misalnya teman-teman seneng nulis-nulis aja atau seneng traveling tulislah di internet atau di website teman-teman sendiri gitu sudah saatnya seperti itu gitu nah satu pertanyaan nih yang terakhir yang sebelum untuk menjawab kenapa sih so penting nah ini pertanyaan adalah saat kita ingin mencari sesuatu sekarang kita carinya dimana gitu kan pasti pegang handphone carinya buka google itu udah pasti udah hampir semua orang yang menggunakan smartphone itu udah hampir mencari sesuatunya atau mencari jawaban atas pertanyaan itu hampir selalu di google artinya ya kalau misalnya kita nguasain SEO dan bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang yang mencari yang mencari suatu jawaban ya ya itulah market kita gitu jadi penting sekali nih teman-teman untuk mempelajari SEO dan sudah waktunya untuk memiliki website sendiri gitu oke lanjut ya oh iya saya kadang-kadang ngomongnya suka bersemangat ya suka cepetan jadi nanti kalau misalnya terlalu cepat bisa diinin aja ya Mbak Arni ya diingatkan nah ini acuan saya belajar SEO nih teman-teman ada Brian Dean dia website-nya backlinko.com kemudian youtube-nya juga backlinko ini Neil Patel website-nya nilpatel.com kemudian youtube-nya nilpatel sama yang terakhir Sam O nah Sam O ini bukan dianya tapi company-nya namanya href.com untuk para praktisi-praktisi suhu-suhu atau master-master SEO udah pasti tau yang namanya href.com nah youtube-nya sendiri href nah semua ilmu yang saya dapat semua ilmu yang saya praktekan dan semua ilmu yang saya implementasikan hingga saat ini saya belajarnya dari mereka semua gitu ya lengkap lah pokoknya di mereka karena mereka pakar-pakarnya lah gak usah yang apa namanya yang aneh-aneh karena banyak sekali yang ngaku-ngaku suhu tapi sebenarnya ya biasa-biasa aja dan menurut saya ketiga orang ini udah cukup kok kita jadikan acuan kalau misalnya memang pengen belajar SEO gitu oke next oh ya ini disclaimer di awal nih teman-teman jadi ilmu SEO itu tidak enggak seperti ilmu fisika ya atau matematika ilmu matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu udah pasti gitu ya cuman kalau di SEO sendiri variable SEO itu sangat banyak jadi nanti kita harus fokus aja pada utama yang terlebih dahulu itu banyak sekali sampai ratusan sih terus kemudian variable-nya itu dia ada yang berasal dari Google secara resmi mereka mengatakan di website resminya mereka dan juga dari pakar SEO yang melakukan reset maksudnya ini variable apa jadi hal-hal yang mempengaruhi apakah website kita atau artikel kita bisa naik ke halaman pertama dari mesin mencari Google itu variable-nya banyak dan asalnya dari Google secara resmi dan atau maupun dari ketiga orang ini khususnya yang mereka sering melakukan reset gitu yang ini ngaruh enggak sih ke SEO yang ini ngaruh enggak sih ke SEO nah itu itu mereka kerjaannya kayak gitu kayak misalnya banyak perdebatan berapa sih kata kata minimal di dalam suatu artikel ada yang bilang 500 ada yang bilang 1000 ada yang bilang berapa nah mereka melakukan reset itu gitu nah itu adalah salah satu variable-variablenya nanti kita akan belajar di on-page SEO ya di part yang berikutnya oke part 2 nih sebenarnya SEO itu apa sih oke ya banyak yang mungkin masih ada yang baru denger SEO itu apa jadi kita samakan mindset dulu nih apa itu SEO eh judulnya salah ya oke nah SEO itu sebenarnya adalah sebenarnya adalah teknik bagaimana caranya mendapatkan traffic organik menuju website yang berasal dari mesin pencari dengan cara membuat konten berkualitas optimasi kata kunci pada konten yang buang nge-backing nah sebenarnya sih cuma ada 3 hal ya cuma kalau misalnya saya mengatakan cuma ya memang cuma 3 hal cuma dari ketiga hal ini ilmunya banyak sekali ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan harus kita pelajari jadi kedepannya nih nanti teman-teman kalau misalnya pengen memperdalam apa itu SEO nggak akan jauh dari ketiga hal ini saya jamin gitu ya yang pertama adalah reset kata kunci yang kedua membuat konten berkualitas berdasarkan kata kunci yang sudah kita reset kemudian yang ketiga adalah membangun backlink cuma ketiga itu aja kok untuk SEO itu nah ini cara kerja mesin atau search engine ya cara kerja search engine khususnya Google dan yang lainnya juga sebenarnya sama sih kurang lebih jadi 3 hal tadi nih sebenarnya penilaian mesin pencari itu berdasarkan 3 hal aja terhadap suatu artikel yang dibikin relevansi, usefulness, authority nah relevansi ini adalah kesesuaian antara artikel dengan yang orang cari misalnya orang nyari obat penumbuh rambut gitu kan nah relevansinya artikel kita apakah berbicara tentang obat penumbuh rambut atau tidak nah Google akan menilai artikel kita sesuai atau relevant atau tidak kemudian yang kedua usefulness usefulness ini ini artikel bermanfaat atau enggak gitu untuk orang tersebut apakah artikelnya hanya cuma ada kata-kata penumbuh rambut tapi ternyata tidak membahas beneran penumbuh rambut kayak gitu nah itu diperhatikan juga oleh Google yang ketiga adalah authority authority ini backlink di backlink itu poinnya adalah berapa banyak website yang mempromosikan website kita itu adalah backlink dan disini kita tidak akan bahas ya karena itu adalah off page SEO nomor satu dan nomor dua ini ilmunya disebut dengan on page SEO yang nomor tiga membangun backlink ini kita sebut sebagai off page SEO kayak gitu mau kemanapun belajar teman-teman tentang SEO mau ikut seminar mau ikut e-course mau apapun itu kemanapun pasti bahasnya tentang ketiga hal ini doang relevansi usefulness sama authority nah tadi itu yang saya katakan berapa banyak kata di dalam satu artikel itu masuknya ke usefulness kalau misalnya cuma 100 kata kan berarti usefulnya kan sangat jauh ya kalau kata si Brian Dean bilang dan sebanyak kata kalau misal kita bikin 2000 kata tapi tidak berguna menurut Google artikelnya tetap gak naik juga jadi yang harus kita perhatikan adalah usefulness bukan dari jumlah kata gitu oke poinnya adalah kita akan malam ini kita akan bahas tentang on page SEO nah oh iya saya akan lanjut dulu ya sampai akhir jadi nanti kalau misalnya di tengah jalan teman-teman ada pertanyaan dicatat aja dulu di notes nya nanti baru bisa dikasih pertanyaan di sesi tanggung jawab ada sesi tanggung jawab Mbak Arnie ada kan ya ada dong pasti nah oke lanjut nah yang part 3 oke part 3 nya ini kita akan masuk nih ke on page SEO optimasi website nah di on page SEO sendiri ada banyak cuman poinnya saya akan bahas ada 4 hal ini aja ya yang pertama adalah reset keyword kemudian atau kata kunci kemudian membuat konten dari keyword yang sudah kita punya kemudian yang ketiga internal link nanti akan saya bahas apa itu internal link kemudian yang keempat adalah site health atau kesehatan dari suatu website nah sebenarnya site health itu dulu waktu masih belum ada toolsnya itu sangat sangat mempusingkan sekali untuk menentukan apakah website saya ini sehat di mata SEO atau tidak masih ngeraba-raba tapi sekarang ini-ini toolsnya udah banyak banget yang gratisan pun udah banyak oke yang pertama kita masuk ke keyword dulu ya apa sih keyword atau kata kunci poinnya adalah pada saat kita ingin meriset kata kunci kita ingin artikel kita itu dicari orang poinnya gitu kalau misalnya kita membuat artikel tapi ternyata artikel kita tidak ada yang mencari atau kita tidak memperhatikan kata kunci yang di dalamnya di dalam artikel kita ya otomatis artikel kita tidak akan naik kayak gitu kan karena memang tidak ada yang butuh gitu nah untuk oh ya keyword ini sebenarnya ada macam-macamnya yang pertama ini berdasarkan buying intention atau keinginan untuk beli ada information keywords ada buying keyword maksudnya gimana information keyword ini kalau misalnya kita mencari misalnya gimana ya mencari misalnya tempat wisata di Sumatera kayak gitu itu information keyword nanti artikel-artikel yang ada disana itu artikel-artikel yang berupa informasi oh tempatnya tuh disini 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 biasanya disana di artikel tersebut tidak banyak terlalu banyak menjual nah kemudian yang kedua adalah buying keyword buying keyword ini adalah kata kunci beli kayak misalnya kita nyari jual sepeda bromtom di google search atau beli motor honda dan yang lain sebagainya orang yang memasukkan buying keyword dia sudah ada keinginan untuk membeli barang kayak gitu itu adalah buying keyword nah sayangnya sayangnya kalau saya secara pribadi gak tahu master-master seo yang lain kalau saya kan masih belajar juga saya sudah hampir gak pernah pakai buying keyword lagi kenapa karena hampir semua buying keyword yang ada ya saya gak tahu sih yang ada atau enggak cuman poinnya adalah pada saat saya ingin menggunakan buying keyword rata-rata itu mereka sudah dikuasai oleh marketplace kayak misalnya tokopedia shopee dan yang lain sebagainya kita contohkan misalnya contohnya seperti ini misalnya saya pengen beli buying keyword jual hijab gitu ya hijab murah nah ini dia udah dikuasai sama marketplace ada shopee shopee lazada tokopedia yang kalau misalnya kita ngincar ini ngincar kata kunci ini ya udah otomatis lah kita hampir hampir mustahil untuk ngalahin mereka gitu karena dari sisi usefulness mereka udah useful orang memang pada saat ngetik jual hijab murah emang orang udah pengen niat beli hijab murah kayak gitu kan udah kemudian relevan udah sangat relevan kayak gitu kan kemudian juga dari sisi authority mereka pasti backlinknya udah banyak banget untuk shopee nah disini ada domain score domain scorenya 89 artinya kalau misalnya kita membuat sebuah website baru kita incar kata kunci buying keyword yang domain score kita masih 0 ya udah udah bye-bye gitu kan jadi disini kalau saya pribadi udah hampir gak pernah sih menggunakan yang namanya buying keyword jadi saya hampir selalu menggunakan information keyword information keyword ini nanti kita sebenarnya bisa jualan juga di dalamnya sebagai contoh aja nih pada sebagai contoh pada saat saya membuat artikel tools broadcast kalau misalnya teman-teman cari disini broadcast whatsapp kayak gini nah ini artikel saya nomor 1 di alaman pertama 7 tool whatsapp marketing terbaik di 2020 ini artikel saya nah tools broadcast whatsapp kan sebenarnya information keyword orang masih belum intension buying intentionnya itu masih belum ada atau masih kurang lah terus tapi kalau misalnya dia oh ini ada nih 7 artinya saya memberikan informasi juga nih ke mereka ada 7 tools whatsapp loh disana atau yang bisa saya rekomendasikan kalau orang tersebut ngeklik ke dalamnya dan masuk ke artikel saya pada akhirnya sebenarnya saya jualan-jualan juga di dalamnya kayak gitu jualan 7 7 tools ini yang kalau misalnya mereka beli dari sini saya akan mendapatkan komisi poinnya sih seperti itu sih ini salah satu jualan saya juga gitu teman-teman jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen mulai mempraktekan dalam riset kata kunci kita gunakan aja dulu information keyword tapi jangan buying keyword di dalam information keyword di dalam artikel baru kita menjual secara cantik gitu ya jadi jualannya nggak kayak menjualan menjajain lah tapi menjualan yang ini kalau misalnya lu punya ini bagus loh itu kan kayak nggak menjual tapi menjual gitu gimana sih oke nah dari bentuk short tail dan long tail nah ini maksud apa kalau short tail keywords itu adalah kata kuncinya paling satu kata dua kata tiga kata itu masih bisa dikatakan short tail kalau long tail itu yang panjang contoh contohnya kalau misalnya saya tulis agen asuransi alliance nah kan ketahuan ya saya di asuransi mana oke ini saya nggak menang kenapa sebenarnya ya saya nggak menang kalah dengan artikel-artikel yang lain atau website-website yang lain kenapa ini karena dia short tail untuk short tail sendiri sebenarnya apa namanya untuk trafiknya dia banyak tapi singkat kesulitannya lebih sulit karena pasti saingannya udah banyak gitu makanya saya gunakan long tailnya agen asuransi alliance di pasar minggu nah kalau misalnya kayak gitu nanti ini artikel saya di halaman satu dan di ini yang kedua apa namanya ranking yang kedua agen asuransi alliance di pasar minggu kayak gitu ini adalah long tailnya artinya apa teman-teman artinya nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya website dan ingin memperhatikan SEO gunakannya dulu yang long tail keywordnya dulu untuk awal gitu jadi kalau misalnya berani dengan short tail ya silahkan gitu cuman kalau saya sendiri pribadi selama ini masih selalu pakai long tail nanti kalau misalnya teman-teman long tailnya udah ada yang naik nah itu lebih enak lagi baru nanti kita searchingnya yang udah agak pendek misalnya yang 3 word 3 kata kemudian nanti ya pokoknya bikin artikelnya dari dari situ poinnya adalah di awal bikin keywordnya adalah yang long tail dulu itu sih saran dari saya gitu teman-teman nah tadi kita udah pusing-pusing bicara tentang keyword apaan sih keyword gitu kan nah yuk kita mulai aja nih saya akan mempraktekan sedikit nih research keyword tools yang teman-teman bisa gunakan ini ada 3 sih nilpatel.com semrush kemudian sama google keyword planner sama satu lagi deh keywordtool.io ini dia gratisan keywordtool.io nah ini ada 3 nih teman-teman nilpatel.com semrush sama keywordtool.io saya akan contohkan di keywordtool.io dulu deh karena ini yang paling simple sih kalau menurut saya sebenarnya teman-teman kalau misalnya pakai keywordtool.io ini bukan hanya untuk website ya tapi bisa juga youtube nah disini banyak google, youtube, bing, amazon, ebay, playstore, instagram sama twitter cuman kalau shopee, tokopedia masih belum ada ya disini misalnya nih misalnya saya pengen jualan saya misalnya facebook ads deh misalnya saya masukkan saya pengen bikin artikel yang saya pengen naikkan artikel tersebut dengan kata kunci facebook ads facebook ads saya tulis aja dulu disini facebook ads kemudian disini indonesia negaranya jangan lupa diganti secara default nanti negaranya bukan indonesia kita ini di indonesia kemudian tapnya jangan lupa google kemudian kita search nah fungsinya kita reset ini apa sih tadi ya teman-teman ya nyari ada demand atau tidak gitu karena kalau misalnya kita asal bikin artikel tapi ternyata demand yang gak ada atau gak ada yang nyari ya percuma juga gitu kan nah di keywordtool.io nya sendiri search volume sama sama competition nya dia diburemin karena untuk yang versi gratisan memang seperti itu ya sebentar karena seperti itu oke cuma poinnya disini dari keywordtools.io kita bisa dapatkan kata kunci kata kunci yang dicari sama orang tanpa tahu search volume sama competition sebenarnya search volume sama competition penting terus disini kita bisa gunakan facebook ad manager facebook ads adalah kemudian facebook ads send facebook ads gratis dan yang lain sebagainya kita bisa masukkan atau ide kita sebagai kata kunci yang ada di artikel yang akan kita buat seperti itu kurang lebih oke contoh lain contohnya lagi di nilpatel.com nah kalau di nilpatel ini dia dikasih tahu nih competition sama search volume nya cuma cuma gak banyak dikasih kata kunci nya nah teman-teman nanti daftar aja nih kalau misalnya mau di nilpatel.com ini saya minimize itu deh oke ini saya close dulu ini tanda silangnya dimana ya nah kalau misalnya udah masuk seperti ini oh bukan yang ini ya ilpatel.com di landing page nya disini dia ada iklan dulu cuma tanda silangnya dimana ya nanti dia akan diarahkan ke dashboard seperti ini teman-teman nah kalau misalnya sudah tinggal kita klik aja di keyword ya keyword overview disini nah disini kita masukkan keyword kita misalnya dengan keyword yang sama facebook ads kemudian kita search nah nanti dia akan oh volume nya dia disini gak ada ya artinya volume yang gak ada bukan berarti dia tidak ada yang nyari ya tapi biasanya dia di bawah 10 per bulan biasanya dia masih 0 bukan berarti gak ada misalnya deh yang lain misalnya agen asuransi asuransi terbaik disini dikatakan nih sama si uber suggest nya nih sama tools nya si nilpatel dia ada search volume nya per bulan ada 720 orang yang mencari asuransi terbaik kemudian SEO difficulty nya 26 kemudian paid difficulty nya gak per link gak penting karena ini untuk google ads kemudian sama tvc nya yang 2 ini gak penting gitu nah ini bisa kita tentukan search volume nya 720 difficulty nya 26 worth it atau enggak gitu jadi poinnya adalah yang penting sekecil-kecilnya SEO difficulty sebanyak-banyaknya search volume nah biasanya itu adalah kalau saya sih nyebutnya golden keyword ya golden keyword itu search volume nya itu banyak banget tapi SEO difficulty nya kecil nah itu paling enak kalau misalnya kita udah dapet itu gampang kita naikkan SEO nya tapi banyak banget orang yang mencari gitu nah dengan ini kita bisa riset nih riset kata kunci yang mau kita naikkan atau yang mau kita bikin artikel nya di uber seja sini atau di nilpatel.com ini kita bisa dapet keyword idea atau keyword yang masih berhubungan dengan keyword yang kita cari disini keyword idea nah disini ada nih dia contoh-contohnya long tail nya lah ya istilahnya asuransi terbaik asuransi terbaik di Indonesia volume nya 1300 kemudian difficulty nya 11 nah ini worth it untuk kita jadikan artikel atau information content gitu asuransi terbaik di Indonesia itu ada apa aja nanti kita naikkan kata kunci ini di artikel kita kayak gitu asuransi terbaik di dunia kemudian asuransi terbaik di Indonesia kalau misalnya kita klik disini nanti si uber suggest dia akan menampilkan artikel-artikel yang memang dia bagus atau yang sudah ranking 1 ada di berita1.com cnn indonesia ini fungsinya apa fungsinya sebenarnya sebagai ide artikel kita kayak gitu misalnya saya ingin menaikkan kata kunci atau saya ingin mengincar asuransi terbaik di Indonesia saya bisa searching mereka bikin apa ini mereka bikin apa ini mereka bikin apa saya akan membuat artikel yang jauh lebih baik dari mereka kayak gitu sebenarnya sih teman-teman gunakan uber suggest ini yang produknya si nil patel ini sebenarnya udah udah ini banget udah apa ya istilahnya udah worth it lah udah bisa banget kita gunakan cuman sayang untuk versi gratisan perharinya cuman 3 free daily search atau kalau misalnya kita 3 kali nyari udah kita gak boleh pakai tools ini lagi besok baru kereset lagi kayak gitu itu untuk yang versi gratisannya kemudian teman-teman juga bisa gunakan semrush semrush untuk mencari kata kunci sebenarnya diantara 3 tools ini yang paling lengkap untuk keyword itu adalah semrush kalau menurut saya dan dia juga ada versi gratisannya caranya poinnya semuanya sama kayak gitu cara mencari kata kuncinya gitu nah disini misalnya tadi apa tuh agen asuransi dia juga akan menunjukkan seperti ini nah ini dia menunjukkan global ya sementara kalau di Indonesia sendiri ada 1300 ya ini volume nya keyword difficulty 80% nah ada perbedaan kan antara semrush dengan oberset jas cuman kalau saya dalam mencari kata kunci acuan saya lebih ke semrush karena semrush dia lebih berpengalaman kalau menurut saya nah ini adalah keyword-keyword yang turunannya agen asuransi alliance agen asuransi prudensial dan volume-volumenya seperti itu teman-teman untuk riset kata kunci di awal mungkin agak-agak jenuh ya dalam melakukan riset kata kunci cuma kalau menurut saya wajib harus dilakukan kenapa tadi kita untuk menentukan ada demand atau tidak dengan kata kunci yang akan kita ingin incar seperti itu dan sekali lagi kalau misalnya kita asal bikin artikel tanpa riset kata kunci ya gimana ya artinya kita bikin artikel bikin sesuatu yang memang orang gak cari gitu orang gak butuhkan gitu jadi ini penting sekali poinnya adalah apapun produk teman-teman nanti kalau misalnya ingin menggunakan teknik SEO atau search engine optimization jangan langsung jualan dulu deh poinnya tapi gunakan information keyword dulu information article dulu misalnya teman-teman pengen jualan celana jeans gitu kan bisa juga teman-teman kasih artikel-artikel tentang celana jeans kayak misalnya jarah celana jeans kemudian juga model-model celana jeans terbaik di dunia kemudian 7 model celana jeans terbaik di Indonesia nomor 3 bikin tercengang ya pokoknya hal-hal yang kayak gitu lah jadi information keyword dulu jadi jangan langsung jualan kalau kita ingin menggunakan buying keyword tadi seperti yang saya katakan karena buying keyword itu ya udah hampir dikuasai oleh marketplace oke seperti itu teman-teman untuk reset kata kunci sekali lagi kalau ada pertanyaan di notes dulu aja ya nanti baru di sesi tanya jawab kita akan tanya jawab kita akan diskusi kemudian yang berikutnya adalah quality content ya teman-teman nah quality content ini cukup unik sih kalau menurut saya karena ini juga saya belajar dari Brian Dean untuk quality content kita tentukannya dengan nama tekniknya skyscraper teknik saya akan jelaskan ya step pertama find link worthy content make something even better reach out or read the right people jadi yang dilakukan oleh pakar SEO sebenarnya cuma tiga ini doang sih teman-teman find link worthy content dalam membuat konten ya bukan dalam membuat kata kunci nah misalnya nih misalnya kita sudah ketemu nih kata kunci yang menurut kita bagus nih volume nya banyak tapi saingannya sedikit gitu ya nah dengan dengan toolsnya si Nelpat ya Ubersuggest tadi misalnya asuransi terbaik saya ingin menaikkan artikel dengan kata kunci atau ngincer kata kunci asuransi terbaik di Indonesia yang kita yang nah kalau misalnya udah kata si Brian Dean find link worthy content atau cari saingan kita jadi saingan itu ya biasanya sih tiga besar kita lihat aja tiga-tiganya disini ada berita satu kan disini bukan yang ini ya kita lihat artikelnya nah kalau di ini bisa ada ini ya ada ada ini ya apa namanya content ideas nah disini ada content ideas di Ubersuggest kalau SEMRush dia tidak ada nah disini nih asuransi perjalanan nah kita lihat yang relevan dengan kata kunci kita kata kunci kita kan asuransi terbaik ya asuransi terbaik di Indonesia misalnya masukkan di Indonesia nah nanti di di Ubersuggest ini oh gak masuk dia di Indonesia aduh kurang A ya apa kurang A ya tadi Indonesia iya udah abis lagi yaudah gak apa-apa misalnya contoh lah ya nih asuransi terbaik saya misalnya pengen ngincer asuransi terbaik untuk saya naikkan kata kuncinya yaudah kita ambil aja tiga teratas sini kita buka satu-satu dia bahas apa sih gitu ya kalau yang ini asuransi perjalanan gak lah misalnya yang ini deh nah ini artikel ini bahas apa sih gitu kita baca nih satu persatu ketiga-tiganya terus kita hitung dia ada berapa kata gitu kita hitung ada berapa kata totalnya gak hitung satu-satu ya ada toolsnya namanya word counter kalau ini yang saya lakukan sih ada word counter nah ini ini sebagai contoh saya satu artikel aja deh misalnya disini si cermati.com dia bikin artikel asuransi jiwa terbaik apa dan bagaimana memilihnya saya benar-benar baca nih saya benar-benar baca punyanya dia artikelnya artikelnya kemudian saya hitung katanya dengan disini dengan si word counter ini dengan word counter ini saya kopas biasanya dia jumlah katanya berapa nah nanti kalau misalnya ini saya akan kopas kesini nanti kita akan tahu ada 1804 nah nanti kalau kata skyscraper teknik atau tekniknya si Brian Dean ya saya harus bikin artikel yang jauh lebih informatif dan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan saingan saya kalau misalnya dia bikin 1800 saya akan bikin 2500 kayak gitu kalau misalnya dia bikin ada 5 asuransi terbaik saya akan bikin 7 atau 11 atau 12 atau 13 asuransi terbaik di Indonesia dan saya akan sebutkan alasannya masing-masing satu persatu kenapa saya nyebutnya terbaik seperti itu jadi skyscraper teknik temukan kata kuncinya kemudian kita temukan kompetitor kita kita baca kita searching dan kita baca artikel mereka kita bikin yang jauh lebih baik karena kalau kata pakar SEO Indonesia saya lupa saya agak lupa namanya saya pernah ikut seminar dia dia bilang SEO itu bukan tentang ngibul-ngibulin Google atau ngibul-ngibulin mesin pencari SEO itu adalah kompetisi good content dia bilang jadi kita membuat konten yang jauh lebih baik dari kompetitor kita yang sudah punya kata kunci yang sama dengan kita kayak gitu nah kalau misalnya step 2 kita udah bikin konten yang baik step 3 nya reach out to the right people maksudnya adalah kira-kira ini artikel gue dibutuhkan oleh siapa yang saya lakukan sih biasanya saya menemukan grup-grup saya cari grup-grup Facebook page yang sesuai dengan artikel saya misalnya saya bahas tentang kemarin saya bikin artikel tentang ada tools namanya AdSumo AdSumo itu adalah tools Facebook Ads saya cari itu di Facebook itu apa namanya di Facebook page itu saya cari sebanyak-banyaknya grup-grup yang membahas tentang Facebook Ads saya masuk kemudian saya berkomentar di sana kemudian saya apa namanya berinteraksi di sana baru nanti saya akan share link saya atau artikel saya sebanyak-banyaknya di sana kayak gitu jadi reach out to the right people jadi kita share sebanyak-banyaknya artikel kita ke sebanyak-banyaknya orang kayak gitu ini kalau misalnya kita lakukan ketiga hal ini biasanya sih konten kita akan cepat naiknya ke halaman pencarian nomor 1 kayak gitu tapi poinnya tadi ya dari keywordnya dulu yang pertama gitu teman-teman ini dari sisi kontennya kemudian ini yang harus ada ini yang harus ada pada konten keyword pada judul keyword pada hashtag keyword pada oke ini semuanya teknis ya dan yang kelima adalah belasan variable yang lain ini akan sangat terbantu kalau misalnya teman-teman menggunakan wordpress saya akan contohkan ya disini dengan website saya jadi variable-variable tersebut sebenarnya kita gak usah terlalu pikirkan karena di wordpress sendiri atau di website di website wordpress sendiri sudah disediakan toolsnya untuk apakah ini udah shareable atau enggak jadi kita gak usah pusing-pusing ini saya contohkan dengan post terbaru saya ini teman-teman juga bisa praktekan misalnya disini kan ada beberapa variable yang saya sebutan keyword pada judul misalnya teman-teman punya marketplace marketplace kemudian jualnya misalnya jualan celana jeans yaudah nama produknya jangan celana jeans jangan gitu tapi yang sesuai dengan yang kata kunci atau keyword yang sudah kita riset tadi yang demandnya banyak banyak orang yang nyari tapi kompetisinya sedikit yaudah berarti nama produk kita jual celana jeans kayak gitu ini yang saya lakukan di produk dropship saya sih yang di sinergi smart detox itu di marketplace saya buat seperti itu gitu atau misalnya teman-teman lokal bisnis atau bisnisnya cuman di daerah Bintaro gitu kan misalnya service hp gitu yaudah berarti disitu bikinnya service hp di Bintaro kayak gitu jadi keywordnya harus ada pada judul kemudian keyword pada hashtag hashtag ini adalah subbub atau subchapter contoh deh biar dapet gambarnya ini contoh pada postingan saya ini yang sedang saya usahakan untuk naik ini baru ya artikelnya ini adalah review add to more kalau disini di wordpress sendiri udah ada tools namanya yoaseo yang dia menunjukkan ini sudah bagus atau belum untuk iniannya apa namanya untuk seonya sudah seoable atau belum bisa kita lihat disini dari lampunya sini ada lampu hijau sudah bagus berarti disini ada rambu-rambunya bisa di sebelah kanan atau di yang paling bawah juga kita lihat misalnya di paling bawah kan kata kuncinya yang saya incar adalah review add to more jadi disini saya tulis perasa kunci utama atau keyword yang ingin saya incar apa review add to more nah nanti si yoaseo atau si tools ini dia akan menganalisis artikel kita yang sudah kita buat ini sudah seoable atau enggak nah disini nanti kalau misalnya masih ada yang jelek biasanya disini ada ada gambar merah gitu misalnya takutan keluarnya masih belum ada itu masih merah artinya nanti kita harus bikin takutan keluarnya atau external link kemudian perasa kunci di awal ini ada atau enggak maksudnya apa perasa kunci di awal di awal banget artikel kita kita bikin review add to more ini adalah kata kunci saya yang saya incar nah kalau kata yoaseo atau kata pakar-pakar kata kunci di 5 kalimat pertama itu penting harus ada nah ini adalah rambu-rambu apakah artikel kita sudah bagus secara search engine optimization atau belum jadi enak sih enggak perlu ngafalin variabelnya semuanya tapi sudah ada rambu-rambunya disini kayak gitu sih kemudian disini misalnya attribute alt pada gambar ini maksudnya apa maksudnya di gambar di gambar yang saya masukkan disini kan ada disini namanya alt tag disini block nah ini adalah alt tag testimony dan review ad sumo ada kata kuncinya disini review ad sumo dan yang lain sebagainya seperti berapa banyak kata kunci di dalam suatu artikel kemudian juga hashtag hashtag itu adalah sebab seperti ini ini kan judulnya judul itu sebutnya H1 atau H1 review ad sumo nah nanti disini ini H2 nih ada review ad sumo kayak gitu nah ini H2 header 2 kemudian di header 3 saya bahas lagi ad sumo lagi di header 3 di header 4 nanti ada review ad sumo jadi kata kunci saya masukkan ke sana supaya nanti udah masuk ke rambu-rambunya si Iwaseo gitu teman-teman jadi untuk variable-variablenya sangat banyak sekali dan gak usah dihafalkan tapi kalau misalnya teman-teman memang apa yang serius di seo bisa masuk bisa memiliki website sendiri dengan wordpress kalau saran saya karena disana ada Iwaseo yang akan sangat membantu gitu sih nah ini prinsip ini bisa teman-teman gunakan kalau misalnya teman-teman juga jualan di marketplace apapun itu Tokopedia, Shopee judul masukkan kata kunci kemudian HPEG itu ke teman-teman masukkan di setahu saya ya masukkan di kolom deskripsi karena kalau boleh jujur saya sendiri gak pernah bisnis di marketplace ya nanti mungkin teman-teman bisa cek channelnya Bong Avan kalau misalnya teman-teman pengen yang mengembangkan bisnisnya di marketplace kayak gitu terus keyword pada konten senatural mungkin jadi di deskripsi harus ada keywordnya berapa kayak gitu sih kemudian keyword pada alt text atau pada gambar nah nanti gambar yang teman-teman masukkan gambar produk yang teman-teman masukkan di marketplace itu dinamakan dulu atau di rename dulu sesuai dengan keywordnya gitu kadang-kadang kita main asal upload-upload aja ya kayak misalnya gambar 1 gambar 2 gambar 3 kita upload nah itu harus kita rename tuh sesuai dengan keyword yang mau kita incar gitu karena itu penting juga gitu teman-teman oke sip next jadi saya gak jelasin variable satu persatu poinnya kalau di wordpress itu sebenarnya udah ada dan itu bisa kita aplikasikan ke marketplace juga atau ke apa namanya tempat-tempat kita bikin artikel yang lain juga kayak misalnya ada medium.com gitu ya contohnya ya oke kita bahas tentang internal link nah ini internal link gak bisa dipraktekan sih di inian di marketplace tapi di website ini sangat penting oke saya bahas tentang internal link internal link ini adalah suatu link yang kita hubungkan dimana kalau misalnya orang tersebut ngeklik link tersebut kita orangnya akan diarahkan ke postingan kita yang lain yang masih di dalam satu website itu namanya internal link kalau external link nanti linknya diarahkan ke website yang lain kayak gitu jadi internal link poinnya adalah masih di dalam satu website terus oke nah saya bahas internal link contohnya gini di website saya disini nah ini nih nih ini saya bikin saya bikin artikel yang lain ini kan saya pengen ngincer add to mo ya kata kunci add to mo kemudian tapi saya bikin artikel juga tentang add to mo nya sendiri jadi bukan hanya review tapi tentang fitur-fiturnya semuanya nah ini kalau misalnya saya klik dia akan diarahkan ke postingan saya yang lain masih di dalam satu website nah ini disebut dengan internal link kayak gitu ini penggunaannya amat sangat penting teman-teman karena salah satu variable yang menyatakan apakah website kita apakah website kita sehat secara sewa atau tidak itu adalah ada tidaknya internal link jadi ini sangat wajib kita praktekan untuk internal link sementara kalau misalnya teman-teman menggunakan medium.com tempat kita bikin artikel secara gratisan itu pun juga harus ada juga yang namanya internal link internal link tidak bisa kita gunakan di marketplace ini adalah internal link nah teknik menggunakan atau teknik cara membuat internal link itu seperti apa aturan-aturannya jadi ada aturannya teman-teman jadi pada saat saya belajar tentang website tentang SEO website saya masih tidak tahu ternyata ada aturannya membuat internal link dan pada saat saya sadar untuk mengubah semuanya itu amat sangat menguras waktu sekali ya jadi di awal teman-teman harus tahu membentuk internal link itu seperti apa jadi kurang lebih itu seperti ini ini yang harus kita lakukan jadi misalnya ini adalah halaman utama dari website teman-teman di website teman-teman nanti kan ada bahasan-bahasannya misal dalam contoh kasus saya mahirngiklan.com disana saya bahas tentang misalnya parent 1 saya bahas tentang facebook ad kemudian parent 2 saya bahas tentang google ad parent 3 saya bahas tentang misalnya instagram ad yang terakhir misalnya saya bahas tentang bisnis online secara umum kayak gitu itu kan sebenarnya beda niche istilahnya atau beda kategori lah kita sebutnya nah kemudian di dalam kategori tersebut misalnya disini facebook ads ada artikel-artikel tentang facebook ads gitu ya ada tentang review ads sumo itu kan sebenarnya facebook ads juga kemudian tutorial facebook ads kemudian juga macam-macam bagaimana cara berikan dan yang lain dan yang lain sebagainya nah untuk membuat internal link itu tidak boleh lompat parent tidak boleh lompat kategori misalnya disini saya bikin postingan tutorial beriklan di facebook kemudian disini saya bikin tutorial beriklan di instagram di dalam sini artikel tutorial membuat iklan facebook tidak boleh memiliki internal link yang mengarah ke instagram ad gitu karena dia sudah beda parent kayak gitu jadi dia harus di dalam satu parent untuk membuat internal linknya ini adalah aturannya ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau mengulang materi ini nanti saat ini saya sedang record ini ya pertemuan kita hari ini nanti saya akan upload di mahir ngiklan teman-teman subscribe aja disana nanti saya akan upload supaya nanti teman-teman bisa ngulang-ulang gitu kalau misalnya malam ini masih belum paham gitu itu adalah cara atau etika lah ya sebutnya etika dalam membuat internal link teman-teman dan ini wajib ya karena poinnya gini kenapa harus harus seperti itu bayangkan kita lagi masuk ke gramedia ke toko buku ke toko buku kemudian toko bukunya itu buku-bukunya nyampur nyampur maksudnya komik nyampur dengan novel kemudian ada buku masak nyampur dengan ensiklopedia dan yang lain sebagainya itu kan ya males aja ke toko buku yang kayak gitu kan tapi kalau misalnya kita masuk ke toko buku kemudian sudah diklasifikasikan oh tentang anak-anak disini oh buku pelajaran sekolah disini kita enak carinya google pun sama seperti itu dalam memperlakukan website kita pada saat dia meng-crow atau merambah website kita oh website kita ini rapih gitu ini kategori-kategorinya semakin rapih semakin bagus artinya kalau misalnya semakin rapih orang akan senang orang yang atau traffic yang masuk ke website kita pun akan senang membaca artikel-artikel yang ada disana kayak gitu sih kurang lebih teman-teman jadi masuk ke usefulness-nya ya di dalam membuat internal link kayak gitu jadi dulu nih saya bikin website pertama kali amburadul kayak gini nih nah itu untuk memperbaikinya amat sangat butuh waktu gitu oh ini seharusnya gak boleh disini saya hilangin internal link-nya dan lain-lain sebagainya kayak gitu teman-teman itu adalah tentang internal link dan penting juga nih teman-teman karena salah satu variable yang bisa meningkatkan apa namanya peringkat kita di mesin mencari Google oke berikutnya site health nah sebenarnya bicara tentang site health ini site health ini ada tools gratisan nih teman-teman namanya Ahrefs webmaster tool nah teman-teman nanti searching aja Ahrefs webmaster webmaster tool nah ini dia gratisan teman-teman kalau untuk mendasarnya jadi antara Neil Patel yang ubersuggest tadi sama Ahrefs sebenarnya saingan dan ubersuggest waktu itu menggratiskan toolsnya ada versi gratisannya Ahrefs langsung ngeluarin versi gratisannya juga gitu jadi mereka saling head to head lah nah teman-teman daftar disini aja nanti kalau misalnya sudah punya sudah punya website teman-teman bisa masukkan alamat website teman-teman nanti munculnya akan seperti ini kurang lebih oke kita tunggu bentar gini dulu waktu sebelum ada tools ini kan checklist untuk apakah website kita bagus atau tidak secara SEO itu kan kita pusing juga gitu kan ini sebenarnya udah bagus atau belum sih website gue secara SEO kan kita ngeraba-raba tapi dengan tools yang Ahrefs ini yang sekarang udah versi gratis kita bisa tahu inian kita apa namanya kesehatan dari kesehatan dari website kita nah mahianngiklan.com di awal tahun kemarin health scorenya itu 49 karena seperti yang saya katakan tadi internal linknya itu kemana-mana gitu dan banyak hal lagi yang error karena saya juga masih belum bisa ngeraba satu persatu mana yang bagus atau tiga dan pada saat href menggratiskan saya tahu ternyata apa aja nih yang menjadi masalah dengan website saya nah kalau misalnya kita lihat health score 94 pintar atur duit ada 56 ini website website saya ya nah ini tinggal kita klik aja health scorenya nanti dia akan ditunjukkan masalah-masalah yang ada di sana yang harus saya perbaiki nah seperti ini nah nanti ini top isusnya atau isunya apa aja nih open page kemudian ini bisa kita klik open page itu apa dan bagaimana cara memperbaikinya itu ada kemudian meta description tag itu apa terus cara memperbaikinya bagaimana semua disebutkan kemudian kita juga bisa melihat url atau page page yang terpengaruh dengan error tersebut kita perbaiki satu persatu nah makanya tadi saya katakan dari awal sudah harus didaftarkan ke href webmaster tools ini supaya teman-teman tidak kelimpungan nanti ke depannya kalau misalnya website teman-teman sudah besar trafficnya di mahir ngiklan sendiri saya juga cukup kelimpungan di awal tahun untuk memperbaiki kesehatan website saya dari sisi sales gitu ini set helpnya nah kalau kita sudah melakukan semua hal tersebut yang sudah saya katakan dalam membuat website sisanya tinggal off page seonya nah kita tidak bahas off page seonya ya jadi disini kita bahas keempat hal yang tadi gitu teman-teman nah nanti teman-teman kalau misalnya mau konsultasi tentang website khususnya tentang wordpress bisa hubungi saya aja di nomor ini ya dicatat aja nomornya nanti kita bisa chat-chatan lah disini bisa diskusi tentang website khususnya wordpress ya karena saya tidak bermain di apa namanya di tools website yang lainnya saya hanya menggunakan wordpress gitu oke gitu aja mbak Erni presentasi dari saya teman-teman semuanya kurang lebihnya terima kasih nah sekarang kita saya serahkan kembali deh kembar oke sebelum masuk oke sebelum masuk ke sesi tanya jawab mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk dokumentasi minta teman-teman untuk hidupkan kameranya ini kayaknya tadi harusnya fotonya di awal sih ya biar gak pada puyeng emang puyeng banget ya materinya ya emang SEO itu tuh sesuatu hal yang bener sih yang kayak perlu terus di kulik gitu yang kayaknya juga ya memang harus sambil dijalanin sih ya ya bener seru sih kalau menurut saya ya karena potensinya gede banget sih kalau menurut saya walaupun mungkin di awal agak pusing cuman kalau udah sama kita kita naik mobil deh Mbak Arni kan kita belajar pertama kali kopling dimana ngegas dimana kayak gitu kan tapi kalau misalnya udah biasa ya udah aman-aman aja SEO tuh lebih kayak investasi sih ya kan itu untuk jangka panjang gitu oke ayo dong teman-teman yang belum nyala kameranya minta dibuka dulu baru nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab oke disini ada tiga halaman jadi ditahan dulu ya senyumnya ya satu dua tiga oke halaman kedua halaman ketiga oke kita masuk ke tanya-jawab ini udah ada beberapa yang yang nulis pertanyaan oke yang pertama dari Karian dari Digital Valley SEO itu masih tetap booming kah di tahun 2021 pemasaran internet dan kaedah-kaedah SEO seperti algoritmanya itu sih sudah dibahas ya dan kalau untuk booming sih kayaknya dia selalu sih ya gak pernah gak booming gitu ini pernah ada di salah satu seminarnya si Nel Patel sih ada pertanyaan yang sama apakah kita masih worth it kita pelajari tentang SEO di tahun sekarang karena kan katanya kan udah masuk ke era sosial media ya gitu ya dia masih data-data yang kurang lebih mirip seperti yang saya kasih tadi sih kayak misalnya refer traffic dari mana yang paling besar kemudian juga ya seperti itu sih dan permasalahan dengan sosial media itu kita gak bisa kontrol perubahan algoritmanya mereka gitu kalau misalnya kita bikin ad ya contohlah Mbak Arni bikin ad kadang-kadang pusing juga kan di Facebook gitu kan tiba-tiba ame aja kan kayak gitu kita gak bisa kontrol itu tapi kalau dengan website kita jauh lebih bisa punya kuasa kayak gitu sih masih akan booming kalau menurut saya dan kalau menurut saya sih bedanya banget sama sosial media misalnya kalau sosial media kita posting hari ini paling cuma bisa kebaca itu satu sampai dua hari ke depan sebenarnya kalau di SEO itu ya masih bisa tahun 2000 aja juga masih bisa ya naik gitu yang artikel saya tadi ya misalnya artikel saya tadi ya tool broadcast WhatsApp itu dia naiknya di akhir tahun 2019 Desember kemarin sampai saat ini saya masih ranking 1 dan traffic masih ada aja gitu jadi long term banget sebenarnya nah itu sih yang menurut aku yang gak bisa digantiin sama sosial media ya kan kayak kita bikin video di YouTube juga yang tahun lama-lama itu juga masih bisa datengin traffic untuk webnya kita sementara kalau di sosial media kita selesai posting kayaknya yaudah gitu udah gak ada traffic lagi bahkan yang masuk untuk ngeliat visit profile kita oke nah terus apakah tag di halaman detail artikel berguna ini dari algoritma teknologi eh di halaman detail ya gimana apa gimana pertanyaannya ini apakah tag di halaman detail artikel itu berguna kalau kita kan itu ada tag berguna berguna juga cuman tadi harus diperhatikan kalau yang saya ini saya screen scan lagi ya betul nah kalau yang saya saya kasih ini ini sebutannya sebutannya silo structure ya kalau misalnya teman-teman mau nyari ini silo structure nah tag pun harus mengikuti kaedah ini misal misalnya kita ada tag facebook ads bikinnya di artikel facebook ads tutorial facebook ads kemudian cara bayar facebook ads tagsnya kita buat disana jangan sekali-kali masukkan tags tersebut di artikel yang tentang instagram ads kayak gitu atau di parent yang berikutnya itu terlarang nah apakah berguna berguna karena itu google mengklasifikasikannya berdasarkan tag sih setahu saya kayak gitu mengklasifikasikan artikel kita itu tentang apa itu dari tag berguna jawabannya oke nah kalau buat iklanin nah ini masuk ke iklan nih kalau buat iklan kata kunci longtail better pakai exact match atau broad modifier better bikin artikel dulu baru masukin kata kunci atau bikin artikelnya setelah reset kata kunci kalau yang saya praktekan sih cari kata kunci dulu kenapa karena tadi cari demand dulu jadi ini yang saya praktekan ya kalau misalnya teman-teman merasa bahwa aku bikin artikel dulu deh baru nanti artikel ini kata kuncinya apa ya bisa aja sih no problem cuman kalau yang saya lakukan adalah saya cari demand dulu kata kuncinya volume banyak saingan gak terlalu gede gitu nah dari kata kunci tersebut baru saya bikin artikel artikel saya kayak gitu sebenarnya cari idenya banyak sekali sih bisa dari youtube kemudian juga bisa dari ya searching-searching aja di google itu bisa juga sih gitu sih sebenarnya gak ada masalah sih dengan kedua kedua hal tersebut mau bikin artikel dulu kemudian masukkan kata kuncinya atau bikin kata kuncinya dulu kemudian bikin artikelnya poinnya adalah kata kuncinya harus yang dicari dan saingannya gak usah terlalu banyak gitu oke nah ini pertanyaan dari M. Firman bagaimana membangun backlink untuk website kita dan seberapa penting backlink untuk SEO oke ini udah masuk ke off-page SEO ya sebenarnya kalau dibilang penting amat sangat penting ya untuk backlink sendiri dalam kalau cara membangunnya banyak sekali sih tekniknya tekniknya ada tadi juga skyscraper teknik nah biasanya sih kalau yang disarankan oleh si Nel Patel kemudian sama si Brian Dean dia sih inian apa namanya browsing blog blog yang kompetitor gitu jadi kompetitornya siapa nih kemudian di searching kompetitor dia trafficnya arahnya dari mana aja backlinknya dari mana aja nanti yang membacklink artikel tersebut kita hubungin gitu kita hubungin mas ini saya bikin artikel yang jauh lebih lengkap tentang ini kayak gini loh kayak gitu sih itu sarannya dia banyak sekali sih tekniknya sebenarnya untuk bikin backlink cuma itu di off-page SEO kayak gitu sih nah nanti mungkin lain kali kita bisa bahas deh untuk masalah itu kalau dibilang penting sangat penting kayak 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 ngasih tau google kalau apa namanya backlink itu kayak ngasih tau google website kita itu dipromosikan oleh berapa banyak orang dan seberapa penting untuk oleh penting atau tidak gitu poinnya tadi authority nah membahas tentang backlink itu kita membahas tentang authority authority itu atau otoritas itu membahas tentang lu punya kapabilitas bicarain masalah ini atau enggak kayak gitu jadi kayak misalnya saya bikin misal saya bikin artikel facebook ad misal kayak gitu ya tutorial facebook ad nah kalau misalnya semakin banyak orang yang membacklink artikel saya artinya dibaca google oh ini nih dia pantas nih untuk ngomongin hal ini kayak gitu dinilainya jadi penting sekali untuk membahas backlink cuma ada beberapa kasus dimana saya sama sekali tidak mendapatkan backlink tapi masih naik contohnya contohnya tadi ini ya apa namanya tools broadcast whatsapp itu saya naik ke halaman satu nomor satu padahal sender.id itu nomor dua domain authority nya dia udah 20 sementara saya cuman berapa under 10 saya masih bisa menang dari dia ada kasus-kasus yang seperti itu juga sih cuma kalau misalnya dibilang penting harus tetap kita usahakan untuk membangun backlink yang di tools sender broadcast WA ada ngebahas si Cuba enggak mengingatkan si Cuba baru aja launching oh enggak tahu dah enggak tahu kalau itu oke next nama domain itu pengaruh enggak sih ke mesin pencarian google enggak kalau saya nilainya enggak ya ada yang bilang ngaruh ada yang bilang enggak cuma saya menilainya tidak karena misal href href.com itu bahas tentang tools tools teo tapi dia disana namanya href terus apalagi ya nil patel nil patel itu bahas tentang tools juga cuman dia disana nama domainnya nil patel gitu saya bikin untuk asuransi kan saya bikin dua domain saya bikin dua domain untuk testing juga dan untuk testing tools sebenarnya tadinya untuk yang yang satu agen asuransi jakarta.com yang satu pintaraturduit.com saya bikin artikel yang sama enggak sama-sama banget sih supaya enggak duplicate content di pintaraturduit kata kuncinya adalah agen asuransi alliance di pasar minggu di agenasuransijakarta.com pun saya bikin artikel yang kurang lebih sama dengan kata kunci itu yang naik pintaraturduit.com kayak gitu bukan agen asuransi jakarta padahal kalau dari sisi domain yang relevan kan sebenarnya agenasuransi.com agenasuransijakarta.com gitu tapi toh yang naik pintaraturduit.com jadi nama domain kalau menurut saya ada yang bilang berpengaruh sih cuma kalau saya pribadi enggak sih oke nah next ini dari Kak Rahmat Sulistio ini dia itu punya websitenya itu company profile kan dari tadi bahasnya itu tentang artikel kalau cuma kalau company profile itu dimana berisinya kan buying keyword tentang jasa pembuatan web nah itu kurang lebih seperti apa jadi kalau tanpa ini ya tanpa artikel ya betul-betul ini mungkin enggak sih bisa naik mungkin mungkin yang dilakukan oleh si Nel Patel dia ngiklan ngiklan dengan harapan ada orang yang melihat entah nanti dia akan nge-share homepage-nya atau tidak kayak gitu sih cuma kalau menurut saya karena saya kan bicara hanya berdasarkan pengalaman ya hal yang belum pernah saya lakukan saya tidak berani untuk mengatakan tapi kalau saya so far untuk menaikkan saya menggunakan website full bukan hanya untuk bukan hanya satu page aja saran saya ya bikin postingan juga information information keywordnya gitu misalnya tadi jasa website gitu kan jasa membuat website ya jangan hanya ngincer jasa pembuatan website tapi information artikelnya atau information keywordnya juga diincer misalnya tutorial cara membuat website kemudian misalnya flag in gratis bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan website baru disana nanti entah dimasukkan backlink atau pop up atau di sidebar yang memang itu jualan kita kalau saran saya sih seperti itu ya cuman kalau misalnya hanya hanya company profile dan cuma satu page doang saya sampai saat ini belum belum pernah berhasil sih kayak gitu berarti sarannya mungkin lebih diiklanin aja ya ya betul kalau misalnya hanya satu page gitu oke nah kalau untuk dari kan berarti satu artikel itu kita cuma ngincer satu kata kunci ya terus kira-kira dengan cara-cara yang seperti itu tuh naiknya itu berapa lama sih ini pertanyaan yang semua Pak Arsio juga bingung sih jawabnya berapa lamanya gitu karena macam-macam lamanya ada yang 3 bulan ada yang 6 bulan ada yang cuman seminggu dia udah naik kayak gitu kan karena di dapurnya Google gak ada seorang pun yang tahu kecuali ya tim IT-nya mereka gitu kapan mereka Google kalau bikin artikel juga mungkin gak bisa juga ya gak tahu kita gitu variable-variable SEO pun rata-rata kebanyakan pakar SEO-nya yang melakukan riset tidak secara gamblang mereka memberikan mengasih tahu kalau oh H1 lu atau alt text lu digambar lu harus ada kata kunci mereka tidak mengatakan itu gitu cuman dari pakar-pakar SEO-nya melakukan riset jadi berapa lamanya antara SEMO Niel Patel branding itu mereka sudah pernah mendapat pertanyaan yang sama mereka gak bisa jawab gitu ada yang seminggu ada yang tiga bulan ada yang enam bulan artikel saya sendiri yang tuh broadcast whatsapp itu saya butuh tiga bulan kalau untuk yang agen asuransi itu lebih lama sih lebih lama mungkin sekitar tujuh bulan atau lapan bulan baru bisa naik gitu gak ada yang bisa jawab sih berapa lamanya yang perlu kita lakukan hanyalah lakukan apa yang sudah pakar-pakar SEO lakukan gitu aja kalau saya sih gitu oke oke nah kalau misalnya kita ngiklan nih udah kita iklanin selama satu bulan itu ada untuk naikin SEO-nya gak sih ketika kita berhenti ngiklan jadi ranknya dia naik itu ada kemungkinan gitu gak sih mas Ari tergantung tergantung saya sih menilainya ada dua ada dua rasio utama ya yang pertama CTR click-through rate click-through rate itu kan akan iklan kita atau artikel kita ditunjukkan ke berapa banyak orang dan orang yang nge-click ada berapa misal misalnya ada artikel kita itu diiklankan kemudian diiklankan ke seribu orang yang nge-click misalnya ada 50 artinya click-through rate kita kan 5% kayak gitu ya itu faktor yang pertama faktor yang kedua ada namanya bond rate bond rate itu pernah gak sih teman-teman nge-search di Google kemudian nge-click artikel loadingnya lama teman-teman langsung close atau misalnya pas ngeliat artikel gak sesuai lah langsung di-close nah itu namanya bond rate bond rate itu berapa lama orang berada di artikel kita kayak gitu semakin cepat orang nge-close itu semakin jelek di mata Google itu dua faktor utama yang perlu kita perhatikan pada saat kita ngiklan kalau misalnya CTR kita bagus kemudian bond rate kita juga bagus itu saya sih menilai bahwa itu ada kemungkinan akan dinaikkan juga untuk yang organic trafficnya pada saat kita setelah iklan itu sih yang lagi jujur saya lagi testing juga ya dari ada dua artikel yang saya ingin testing yang pertama adalah review ads semua tadi sama e-close facebook ads dua artikel ini saya akan iklankan nih saya akan iklankan nanti seberapa seberapa kalau misalnya dia bisa berhasil naik di organic berarti dia memang ngaruh kayak gitu untuk saat ini sih artikelnya masih baru banget masih fresh kayak gitu sih cuman saya menilainya sih masih ngeraba-raba gitu ya saya merasa itu ada kemungkinan kalau misalnya setelah kita ngiklan sitiara bagus bond rate nya juga bagus itu bisa naik kayak gitu oke nah kalau di mesin pencari udah bagus itu masih perlu tambah artikel atau udah cukup oh wajib oh wajib kalau itu karena kalau si saya selalu 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 nge-quote guru-guru tiga guru tadi saya ya karena saya juga belajar banyak dari mereka nah kalau kata si Niel Patel itu setidaknya minimal satu bulan harus ada update dua artikel dia bilang kayak gitu sih satu bulan minimal karena dia pernah ngetes dia pernah ngetes satu yang beda yang beda karena dia pernah ngetes dia pernah ngetes pernah ngetes ada satu website yang dia ngetes udah ada yang naik gitu kan udah ada artikelnya yang naik kemudian dia tidak pernah tidak pernah nge-posting beberapa bulan dan ternyata page atau rankingnya turun kayak gitu dia bikin bikin risetnya seperti itu jadi ya minimal satu bulan dua gitu nah kata dia kalau misalnya lu emang udah gak ada ide atau misalnya lu kehabisan ide untuk website yang memang udah lama setahun gitu kan yang artikel yang udah banyak ya artikel yang lama aja lu kulik-kulik lu update kayak misalnya tadi saya nah tadi tuh yang agen alliance di pasar minggu bersertifikat 2020 nah sebenarnya pada saat tahun 2019 itu tahunnya 2019 tahunnya saya ganti jadi 2020 nanti Januari 2021 saya ganti 2021 seperti itu seterusnya kalau misalnya teman-teman kehabisan ide dalam membuat artikel kalau misalnya artikel udah banyak kulik-kulik aja lagi artikel-artikel yang lama saya yakin ada update-update terbaru tinggal tambah-tambahkan lagi kata-kata disana kayak gitu sih kalau saran dari di post ulang atau di edit di edit kemudian di update itu dikatakan karena karena kan Google kan nge-crow kan selalu nge-crow website kita kan selalu yang masuk ke website kita kalau misalnya ada update-an itu dikatakan fresh walaupun artikel udah lama kayak gitu oke oke Kak mau tanya dong ini dari Rio Abi lagi untuk website di sebuah perusahaan dibangun dari nol apa kita sebagai SEO harus kolaborasi dengan web developer atau web yang dibuat web developer baru kita terapin strategi SEO jadi ini kalau gak pakai wordpress ya kalau yang aku tangkep sih kalau dia gak pakai wordpress dibuatnya pakai developer itu apakah harus taktokannya seperti apa ya sebenarnya kan wordpress itu hanya untuk membantu orang yang tidak ngerti coding yang tidak ngerti coding wordpress sangat membantu seperti tadi ada toolsnya yoaseo namanya itu tinggal kita ikutin aja arahan dari yoaseonya nah kalau misalnya web developer yang lain pun harus menjalankan sesuai dengan variable-variable yang variable-variable SEO yang ada misalnya misalnya di H1 homepage-nya harus ada kata kunci H2-nya juga harus ada kata kunci kayak gitu sih nanti kan mereka bisa masukkan itu kan bisa memasukkan misalnya di H1-nya kata kuncinya apa mereka bisa masukkan pada saat developing website-nya harus taktokan kalau kayak gitu mungkin ada yang mau open mic juga yang mau bertanya langsung nah kan kadang tuh ada tuh yang jasa untuk naikin halaman web kayak gitu-gitu persatu kata kunci itu apa yang mereka lakukan itu ada yang ya ada cara-cara jalur belakangnya gitu gak sih atau jalur pintasnya atau cara black cara gray-nya gitu udah nanya itu aja ya oke cara cepetnya ya kalau SEO kan sebenarnya saya gak sebutin disini sih sebenarnya di sharingnya karena saya pengennya teman-teman tetap di nah ada tiga istilah nih ada white hat ada black hat sama gray hat saya jelaskan sih sebenarnya saya sih pengennya teman-teman belajarnya yang white hat aja ya gitu karena white hat tuh lebih lebih apa ya lebih lebih long term lah dengan teknik-teknik yang tadi walaupun di awal agak capek gitu cuman itu long term sekali nah saya jelasin white hat itu dia yang memang kita melakukan sesuai aturan google aja gitu jadi kita gak misal bangun backlink ya kita bangun backlinknya dengan cara organik gitu dengan cara kita hubungin orang yang memiliki blog atau memiliki website dan yang lain sebagainya jadi bener-bener itu secara organik itu white hat terus kalau misalnya yang black hat kita beli kita banyak deh jasanya yang menyediakan beli backlink kayak gitu kan jual blacklink itu ada di viver kemudian banyak sekali yang kita tinggal bayar berapa dolar tiba-tiba backlink kita tiba-tiba udah banyak nah itu dia black hat kemudian ada grey hat grey hat ini salah satunya social go social go.id atau social go.com gitu nah di dalamnya kita bisa bikin suatu project untuk orang yang memiliki website misalnya kita bikin project bikinin gue artikel tentang ini masukin backlinknya nanti setiap artikel gue bayar kayak gitu nah itu dia grey hat karena semi-semi black semi-semi white juga kalau kayak gitu yang bahaya adalah kalau misalnya kita pengen bener-bener pengen cepat naik di halaman satu kita pakainya black hat itu kalau misalnya sudah ketahuan google dan kena penalty ya kelar website kita gitu ada banyak juga kejadian yang seperti itu cepat naik misalnya karena backlinknya banyak tapi pada saat beberapa kali evaluasi sama google ini kok gak natural gitu ya backlinknya tiba-tiba dapat banyak kayak gitu kan karena mereka kan di di dapur mereka kan pasti mereka update-update hal-hal yang seperti itu yang bisa mengetahui mana yang natural mana yang tidak kalau misalnya ketahuan mana yang tidak natural ya sudah mereka pasti akan penalty dan pada saat di penalty di artikel apapun dimanapun kita akan sangat sulit dan hampir tidak mungkin kita bisa naik lagi gitu gitu sih ada caranya cara cepatnya tadi cara black hat dan disini saya gak sharing ya nanti tinggal di searching aja deh terserah oke karena saya gak mau sih masuk ke yang itu karena pengennya sih jangka panjang bisnisnya jadi yang grey masih oke lah oke lah kalau grey oke lah nanti teman-teman daftar aja di sociago disana bisa beli bisa beli bisa beli jasa orang untuk nulis artikel di website-nya mereka masukkan backlink website kita rata-rata harganya per artikel 75 ribu kalau gak salah ya gak tau deh saya lupa lagi nanti dicek aja oke nah itu untuk teman-teman yang mungkin mau cari backlink yang cepat tapi agak aman kan artikel nah terus itu kan masih ada pilihan-pilihannya nih taunya mana yang bagus kan dia nge-posting berarti di webnya mereka kan ya di web yang punya blognya itu cara untuk tau webnya itu bagus atau enggak gitu kira-kira impactnya ke website kita bagus atau enggak itu pertimbangannya apa Mas Ari? pertimbangannya itu banyak banget tadi saya share screen lagi ya kan tadi di awal saya katakan ini ya saya katakan pada saat saya awal-awal awal-awal bikin website saya benar-benar ngeraba-raba nih inian gue website gue bagus atau enggak sih kan kayak gitu ya nah pada setelah saya punya ada ini webmaster tool ini oke oke ini nah pada saat ada webmaster tool ini yaudah serahkan saja pada webmaster tool ini untuk nyari tahu website lo bermasalahnya di sebelah mana atau yang bermasalah di sebelah mana kayak gitu sih kedengeran enggak? halo? oh bukan maksud aku kan dari yang blogernya itu kita rekomendasi oh blogernya aku pilih yang ini atau yang ah ini jangan deh webnya enggak bagus gitu tuh pertimbangannya dari mana? oh yang disosial gue itu kalau itu kita open bit sih maksudnya open bit siapa yang mau ngerjain kayak gitu nanti ada yang ngerjain kita lihat webnya oh biasanya dari domain score sih ada istilahnya kalau di dunia SEO itu domain score domain score itu kita bisa lihat dari ubersuggest ubersuggest si ininya Nil Patel misalnya kita masukin cermati.com ya nah ini kita bisa lihat nanti kita di sosial gue itu bisa open bit syaratnya apa gitu syaratnya misalnya domain authority-nya domain authority-nya minimal 10 belum share screen loh oh belum belum ya oke sebentar sorry oke kelihatan ya oke oke nah misalnya contohnya saya ini ya apa namanya cermati.com nah di cermati.com disini ada domain score nah kita bisa itu tuh kita bisa di sosial gue kita bisa open bit domain score minimalnya berapa 10k 20k kayak gitu nah kalau misalnya semakin tinggi domain score-nya udah pasti harganya pasti kita harus lebih mahal kayak gitu nah fungsi domain score ini apa kayak gini deh misalnya misalnya ya kurang lebih endorse lah kalau untuk domain score ini misalnya kita di endorse produk kita di endorse sama orang yang punya misalnya kita main instagram deh analoginya di instagram ya kita minta endorse Awkarin gitu kan Awkarin dia follower-nya udah banyak banget gitu kan kita endorse ke dia otomatis penjualan kita lebih tinggi dibandingkan dengan kita minta endorse ke orang-orang yang follower-nya masih 10.000 20.000 kayak gitu kan sama juga dengan website semakin tinggi domain score dan memberikan backlink ke kita itu website kita akan semakin bagus kayak gitu jadi ngeliatnya dari mana dari domain score-nya dia oke nah ini Bang Ari mungkin juga bisa dijelasin ke teman-teman untuk keyword planner bisa juga jadi acuan melalui google search oh iya itu gak saya jelaskan ya keyword planner nah untuk keyword planner planner sendiri ini masih di share belum ya oke bentar oke untuk keyword planner sendiri dia tools toolsnya punya google search ya teman-teman untuk untuk akses keyword planner ini harus daftar di google ads dulu ya di google ads nanti teman-teman daftar disini dengan akunnya teman-teman masing-masing saya udah bahas tentang gimana caranya mendaftar disini di salah satu video saya di website ya eh di youtube ya di mahir ngiklan jadi teman-teman searching aja saya tidak jelaskan secara rinci gimana daftarnya disini saya hanya jelaskan keyword planner ya nah nanti kalau misalnya teman-teman sudah daftar teman-teman bisa akses yang namanya keyword planner yang dimiliki oleh si google ads ini oke kita tunggu sebenarnya sih poinnya sama ya dalam searching kata kunci apapun toolsnya gitu ya apapun toolsnya yang kita cari adalah volume banyak saingan dikit gitu aja nah nanti disini ada tools kemudian ada keyword planner nah ini nah disini ada keyword planner nah teman-teman bisa lihat bisa cari kata kunci disini ya di keyword planner ini ada dua cara sih untuk menentukan kata kunci tertentu oke sebentar nah discover new keyword sama get search volume and forecast nah saya contohkan misalnya yang discover new keyword dulu tadi misalnya facebook ads ya atau agen asuransi deh agen asuransi ini bisa kita get result nah nanti disini akan ditunjukkan average money search sama competitionnya biasa sih saya kalau ngiklan ya kalau saya ngiklan yang competitionnya tinggi kenapa competitionnya tinggi artinya memang disana ada yang nyari gitu ada yang nyari dan udah banyak yang gunain nah tapi dalam kasus SEO kita cari yang competitionnya low kita cari yang competition low disini bisa kita iniin bisa kita apa namanya kita bisa urutkan yang low kita cari yang low tapi average money searchnya dia tinggi kayak gitu nah disini kan low nya semuanya 10 sampai 100 cari kadang-kadang kadang-kadang pada saat saya pakai keyword planner ini kadang-kadang saya ketemu competitionnya low average money searchnya 1000 nah itu itu udah golden keyword lah menurut saya ini cara nyarinya ya dengan keyword planner ini cara pertama nah cara kedua adalah kita masukkan domennya orang tadi misalnya cermati.com ya kan ini adalah misalnya masukin aja domennya kompetitornya teman-teman ini tinggal kita masukkan aja disini gitu start with website gitu nah ini masukkan cermati.com kemudian sini use entire site entire site nanti si google akan memperlihatkan kata kunci apa yang digunakan oleh si website ini ada bisnis online usaha online dan lain-lain sebagainya ini kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan view kata kunci berdasarkan kompetitor dan berdasarkan kata kunci yang lain kita gunakan keyword planner nah sekali lagi untuk mendaftar google ads ini teman-teman coba cari di youtube channel saya ya tentang google ads disini sudah saya jelaskan gitu oke nanti link yang mahirin iklan juga akan saya share setelah acara ini oke subscribe ya ada lagi mungkin yang mau open mic ini kak iman alsi nih gimana mau siapa oh ini karyan mungkin ada yang masih mau bertanya mau langsung juga boleh tinggal dibuka aja micnya kalau kak iman enggak kayaknya udah banyak banget tadi ilmunya luar biasa ya makasih saya WA aja tadi udah ada kan nomornya ya ya sebenarnya PRnya itu lebih ke membuat artikelnya sih ya bener 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 banget nanti boleh kan minta dinilai artikel kita sudah layak atau belum kalau misalnya kalau misalnya punya websitenya wordpress sih nilainya pake yo ac wajah sih kayak gitu adekah sih pake wordpress kan kak iman pake wordpress iya aman sih oh iya untuk temen-temen saya promosi sedikit ya enggak apa-apa ya Marni youtube saya sih yang baru ya nanti temen-temen searching aja disini saya akan bahas bahas yang saya tahu tentang wordpress yang saya tahu tentang seo semuanya disini jadi temen-temen searching nah yang ini pojok webnya oh udah ada ya udah nambah berarti udah ada yang subscribe udah ada 41 nah temen-temen yang belum langsung aja di subscribe ya saya udah siapin 10 video pertama gimana caranya bikin website dengan wordpress yang masih standar lah nanti next-nextnya berikut-berikutnya saya akan bahas tentang seo saya akan bahas yang lain sebagainya yang lebih dalam disini kayak gitu nah saya sih ngejar 100 dulu gitu kenapa 100 subscriber karena dengan 100 subscriber saya bisa saya bisa ini bisa apa namanya edit thumbnail videonya kalau misalnya belum 100 masih belum bisa jadi untuk temen-temen yang masih belum subscribe di subscribe aja enggak akan wasting time kayak gitu linknya juga udah aku share via WA ya untuk temen-temen yang malas itu tinggal di klik aja tinggal di subscribe aja oke ada lagi pertanyaan oke Kak Rian mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kah ini tadi aku saya lihat Kak Rian yang tadi sudah dijawab ya Kak Rian oke mungkin di awal agak ini ya agak wah gila pusing gimana ini seo gitu ya agak-agak ribet cuma tadi step by step aja kayak misalnya kita pengen naik gedung lantai 10 kan kita enggak mungkin langsung ke lantai 10 kita perlu ke lantai 1 dulu lantai 2 dulu lantai 3 dulu dengan berbagai percobaan gitu sih itu yang harus dilakukan sebenarnya semua bisnis kayak gitu ya ya kan iya bisnis itu sebenarnya ribet tapi kalau misalnya kita jalanin step by step step hari per hari asal kita tidak berhenti ya kayak gitu pada akhirnya kita akan sampai di sana oh tadi ada pertanyaan tuh di chat apa tuh itu oh ini Kari itu yang tampil di keyword planner kata kunci yang dicari orang itu exact atau broad untuk di seo sendiri kita tidak mengklasifikasikan kata kunci itu exact atau broad ya exact dan broad itu kita gunakan kalau misalnya kita miklan di google app gitu oke 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 nah berarti kalau bisa disumorize itu yang pertama kali yang perlu dilakukan adalah reset kata kunci ya ya disitu baru kita bikin artikelnya kalau seberapa banyak artikelnya itu kita lihat dari web kompetitor kalau dia bikinnya seribu kata kita bikin seribu dua ratus lebih banyak kalau dia bikin tiga tools kita bikin tujuh tools ya pokoknya kita harus lebih baik dari dia lebih baik dari dia setelah itu baru kita eh berarti yang pertama kalinya itu atau kita bikin structure silonya itu dulu ya kalau misalnya kita baru bikin baru bikin website structure silo itu penting kenapa karena kalau misalnya di awal structure silonya gak teratur makin lama makin banyak artikel makin lama website kita makin berkembang di satu titik akan pusing untuk untuk ngatur artikel ini itu ada di kategori mana backlinknya ada apa itu yang kejadian dengan saya di mahirngiklan.com sih itu agak pusing sekali jadi di awal kalau teman-teman memang sudah pengen bikin website ya harus diperhatikan tuh silo structure nya nah itu sudah saya bikin videonya tentang silo structure di pojok WP nanti tinggal saya upload aja makanya subscribe saja oke berarti yang pertama tetap silo structure nya dulu ya benar bisa yang lain-lainnya ya by the way banyak saya sudah sering ikut ikor sering ikut apa namanya seminar-seminar tentang seo ini sangat sedikit hampir gak ada yang ngebahas tentang silo structure padahal kalau menurut saya ini krusial gitu jadi teman-teman harus harus belajar juga harus tahu juga lah tentang silo structure ini iya sih benar aku aja baru dengernya kayaknya pas lagi nongrong sama kalian lah iya makanya betul tentang silo structure itu iya sih jadi supaya kayak lebih tersegmen ya dia tuh kayak bab satu kalau di apa makalah itu kan satu titik satu satu titik satu titik satu 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 dua kayak ini kayak di toko buku gitu aja Mbak Nih toko buku kita kan mau nyari buku anak tinggal kita lihat aja buku bacaannya apa namanya bacaan di atas raknya buku anak kita tinggal di sana kalau misalnya bukunya hancur baur-baur kayak gitu kan pusing sama dengan website kita juga gitu harus terstruktur supaya lebih mudah di itunya ya apalagi itu yang harus didaftarin ke google supaya masuk ke indeks pencariannya itu kita harus daftarkan ke google search console sama google analytics saya gak jelasin disini gak apa-apa ya karena saya udah bikin videonya jadi nanti tinggal tunggu upload aja udah saya bikin kok lengkap disana cara cara ngedaftarinnya cara ya pokoknya sana ada deh nah jadi teman-teman yang punya website itu kalau belum di google search console harus tidak wajib sih ya kalau enggak lebih lama lagi ya ke indeksnya ke indeksnya lebih lama oh iya untuk ke indeks sendiri harus sudah rapi harus sudah rapi nah kalau untuk ngeindeksnya sendiri sebenarnya kita bisa manual ya jadi kalau misalnya kita udah daftarkan disana setiap kali ada artikel baru yang kita buat kita bisa secara manual google ini dong crawl atau indeks artikel gue di google search console bisa kita lakukan juga gitu jadi harus daftar sih di google search console oke mungkin gitu dulu aja kali ya agenda malam ini jangan lupa untuk subscribe untuk dapetin yang tadi tentang silo tentang search console juga mungkin nanti dibahas kali ya lengkap lengkap juga disana google analytics juga ya kalau misalnya kalau pengen diskusi langsung chatting juga gak apa-apa nomor tadi nomor saya tadi ada ya untuk teman-teman yang masih belum save ini nomor saya nanti bisa di save aja di ini ya oke dan kalau yang mau kopdar posisi kita di Bintaro ya Bintaro kita biasa kalau nongkong di Bintaro sih di warung Aceh di warung Aceh di sektor 9 oke terima kasih banget teman-teman juga yang udah hadir agenda malam ini saya tutup oke makasih semuanya bye-bye bye assalamualaikum 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati